Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang. Hubungan keduanya sempat memanah setelah Ganjar mengaku siapnya pres jika didukung PDI Perjuangan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri duduk bersebelahan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu. Selain Ganjar, hadir juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, Ganjar menyambut kedatangan Megawati di Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani Semarang. Kedekatan Megawati dan Ganjar ini menjadi babak baru hubungan keduanya yang sempat memanas pasca Ganjar terang-terangan menyatakan siap maju sebagai capres. Ganjar mengaku bersedia menjadi calon RI1 jika PDI Perjuangan berkenan mengusungnya. Ketika partai kemudian sudah membahas secara keseluruhan dan dia akan mencari anak-anak bangsa yang menurut mereka terbaik. Menurut saya, semua orang mesti siap soal itu. Kata Ganjar seperti dikutip dari Kompas.com 21 Oktober 2022. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sudah pernah memperingatkan kadernya yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Siapa yang membuat manuver keluar karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki melakukan manuver. Pasca pernyataan Ganjar itu, Dewan Kehormatan PDIP menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo karena dianggap telah melanggar instruksi terkait komunikasi politik. Meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menunggulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh orang gota dan sabang sampai merauke, maka tadi kami saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran jilisan kepada Ganjar Pranowo sebagai kandang. Dan tadi diberikan sanksi reksan, tentu ini bagian dari komunikasi publik yang rasanya saya harus memperbaiki. Dan tentu saja yang kedua, Pak Sekjen sudah bicara untuk PDI Perjuangan di baju saya. Semua keputusan terkait dengan PDI Pres adalah keputusan ketua umum. Ganjar Pranowo kembali jadi perhatian saat hadir di acara ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari lalu. Ganjar menegaskan akan mengikuti instruksi ketua umum, mulai dari soal capres sampai turun ke bawah membantu masyarakat. Apakah membaiknya hubungan ini akan mengarah pada dukungan PDI Perjuangan kepada Ganjar Pranowo untuk maju di pilpres nanti? Semua keputusan ada di tangan ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan, Kompas TV